Ketum PSSI Erick Thohir memberikan komentar atas penyelesaian akhir Timnas Indonesia setelah tersingkir dari Piala Asia 2023 lalu. Seperti yang diketahui, tim besutan Shin Taeyong telah kandas dari Piala Asia pasca kekalahan 4-0 atas Australia di babak 16 besar. Salah satu penyebab Timnas Indonesia kalah ialah penyelesaian akhir, di mana selalu kesulitan jika telah memasuki sepertiga area lawan. Kondisi ini berbeda dengan Australia yang tampil lebih efektif, hingga berujung gol ke gawang Ernando Ari. Walhasil kurang baiknya sektor ujung tombak Timnas Indonesia kini menjadi PR tersendiri bagi pelatih Shin Taeyong. Senada dengan itu, Erick Thohir berpesan kepada Shin Taeyong agar segera menyelesaikan masalah tersebut. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan gol getter, ujar Erick Thohir, dikutip dari laman PSSI, 30 Januari 2024. Lihat bagaimana Australia kemarin. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol, lanjut Erick Thohir. Kita harus, ke depan, seperti itu. Tugas Shin Taeyong untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, jelas Erick. Hal ini patut disadari karena Timnas Indonesia hanya memasukkan sedikit gol di Piala 2023 lalu. Walhasil masalah kurang tajamnya lini serang Timnas Indonesia harus mampu diatasi oleh Shin Taeyong. Terlebih, Coach Shin masih akan menjadi pelatih Timnas Indonesia hingga opsi perpanjangan kontrak pada Juni 2024 ke depan. Maka Shin Taeyong masih mendamping Timnas Indonesia Senior maupun U23 dalam menghadapi beberapa turnamen penting. Untuk Tim Senior, Shin Taeyong dihadapkan kepada agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tahap 2. Di situ Timnas Indonesia akan bertemu kembali Irak hingga Vietnam, yang merupakan pesaing satu grup saat di Piala Asia 2023 lalu. Lalu untuk Tim U23, Shin Taeyong dihadapkan pada agenda di Piala Asia U23 Qatar April 2024 mendatang. Dimana Timnas Indonesia akan tergabung di grup A bersama Australia, Tuan Rumah Qatar dan Jordania. Tentunya tuntutan dari Erik Thohir soal masalah di penyelesaian akhir harus mampu diatasi oleh Shin Taeyong pada agenda tersebut. Terlebih, beberapa pemain senior juga masih dapat memperkuat U23. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!